selamat menikmati yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing namun maaf saya baru bergabung karena ini paralel kebetulan sedang ada kegiatan di DPRD Kota Serang terkait evaluasi penanganan COVID-19 dan kebetulan saya menjadi mitra dari DINCAS kemudian DINCOP dinasinya saya memang terkait langsung jadi saya baru bisa bergabung oke mungkin terkait tentang ini slide saya mungkin bisa ditampilkan mungkin mas mas host suara saya terdengar ya mas ya eh mas host saya kemana nih tes mas oke ini slide saya gak bisa ditampilin ya mas ya bisa dibantu saya tadi udah ngirim PPT bisa dibantu mas tadi ada yang ngontak saya kalau gak salah ya mas host oke gak bisa ya mas ya berarti oke jadi saya lanjut aja kalau gitu ya nanti mungkin slide saya bisa di share setelah kalau memang mungkin karena jadi yang pertama kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan ya jadi kalau menurut saya konteksnya cuma ada satu hal ya kalau kita ngomongin ketahanan pangan ya saya kira kan bagaimana kemudian kebutuhan ketahanan pangan itu tersedia ya nah persoalannya kan tersedia ini apakah disediakan atau dikontribusikan oleh internal gitu kan oleh petani-petanak lokal atau memang melalui impor gitu kan nah ini makanya ketika kita ngomongin ketahanan pangan ini sangat berbeda dengan kita kalau mau ngobrolin tentang kedaulatan kedaulatan pangan jadi ketahanan pangan bisa saja diwujudkan ketika memang produksi dalam negeri tidak mencukupi kemudian impor itu bisa nah kalau kedaulatan pangan ini agak mati jadi bagaimana kemudian ketersediaan pangan ini memang disediakan dari internal itu sendiri nah ini jadi poinnya itu kemudian apa yang kemudian bisa memungkinkan terjadinya ketahanan pangan yang jelas produktivitas gitu jadi bagaimana kemudian produktivitas bahan pangan itu tersedia dengan baik jelas kalau kita ngomongin bahan pangan tentu aktivitas aktivitas yang menjadikan bahan pangan tersedia adalah dengan aktivitas bertani bertenak dan lain-lainnya nah oleh karena itu kemudian peran dari para petani bertenak ini sangat-sangat menjadi sentral dan vital untuk menciptakan ketahanan pangan karena apa yang bisa melakukan aktivitas pertanian pertenakan yang jelas dokternya adalah petani pertenak nah ini oleh karena itu kalau saya di Banten ini dengan situasi kondisi yang saat ini di pandemi COVID-19 ini sebenarnya ini menjadi momentum gitu ya untuk kemudian menggembangkan bagaimana kemudian bertani bertenak itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat vital untuk kemudian harus adanya harus harus dilakukan kemudian harus adanya regenerasi karena bayangkan ketika memang tidak ada aktor-aktor petani bertenak melakukan aktivitas pertanian bertenak ini justru akan sangat membahayakan terkait tentang eksistensi ketahanan pangan itu sendiri nah apa yang kemudian dilakukan jujur kalau saya begitu kan menginiasi dengan teman-teman untuk gerakan ayu menanam bersama PKS Banten apa yang dilakukan yang pertama adalah kita melakukan lomba dengan lomba video lomba foto ini sebenarnya untuk apa ini sebenarnya untuk memacu masyarakat untuk kemudian mau apa namanya mau menanam atau belajar menanam jadi edukasi menanam melalui lomba-lomba itu semua nah harapannya dengan proses itu masyarakat bisa bisa tumbuh gitu kan terkait tentang esensi dari aktivitas bertani yaitu menanam gitu kemudian yang kedua kita supply fasilitas memang dibutuhkan apa sih salah satunya adalah fasilitas terkait tentang benih kemudian bibit dan lain-lainnya kemudian yang ketiga adalah pendampingan mau tidak mau adalah pendampingan menjadi kunci supaya kemudian pada aktivitas produktivitas ini bisa menghasilkan produktivitas yang efisien dan efektif sehingga ini memiliki kebutuhannya nah kalau kita ngomongin konteks saat ini gitu kan di Indonesia ini kalau beberapa apa namanya siaran pers gitu kan terakhir kali ada BKP itu kemudian memberikan satu informasi data bahwasannya di seluruh Indonesia ini khusus untuk padi ini cukup terpenuhi ya karena apa karena sekarang memang sedang momentumnya panen raya gitu nah cuman yang jadi persoalan ya kalau konteks di Banten saya lihat oke semua panen sedang masak panen-panennya gitu ya ada delapan kabupaten-kota di Provinsi Banten tapi yang menjadi persoalan adalah ini kan rata-rata begitu pertaniannya itu bukan milik petaninya jadi milik orang gitu orang yang memiliki modal sedangkan petani-petani cuma jadi buruh taninya yang ini sangat rentan dan memiliki cukup untuk bisa apa namanya mendalikan pangannya nah ini menjadi persoalan nah makanya ini pun menjadi momentum bagaimana kemudian rekan-rekan teman-teman saya yang bergerak di bidang pertanian pertanakan untuk kemudian fokus bagaimana kemudian ini bisa mengakuisisi yang memang kemudian bisa akuisisikan itu nah selanjutnya kalau berbicara tentang peran pemuda nah ini sebetulnya momentum gitu ya momentum bagi anak-anak muda apalagi anak-anak muda yang tinggal di pedesaan gitu yang kemudian efek dari covid ini banyak anak-anak muda yang tinggal di kota kemudian yang menjadi apa namanya bekerja di kota ternyata kemudian di kota dilakukan social distancing nah kemudian ini bisa tidak tidak apa namanya tidak 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 memungkinkan mereka melakukan aktivitas baik usaha membekerja sehingga banyak yang mudik nah kalau di konteks di Banten ini banyak yang mudik kemudian mau tidak mau mereka terpaksa akhirnya ikut serta dalam aktivitas pertanian nah salah satu aktivitas pertanian ini kan memang yang mendukung social distancing karena karena memang aktivitas bertani itu kan jaga jarak itu sudah secara otomatis dalam hal menanam dan segala macam jadi memang sangat mendukung makanya saya melihat juga ada fenomena ternyata dengan situasi yang seperti ini pertanian sektor pertanian ini bisa menjadi lapangan atau penyelapan lapangan pekerja di tengah banyaknya PHK atau pengangguran yang terjadi akibat COVID-19 ini nah ini ya jadi ini yang kemudian nah oleh karena itu kesempatan bagi teman-teman muda ayo munggu kita kemudian mengoptimalkan seluruh potensi yang ada gitu kan ya baik dari segi produktivitas ataupun mungkin dari segi pengolahan hasil pertanian bahkan yang paling penting adalah dari segi pemasaran nah saya kira kemudian banyak teman-teman dari saya juga mengoptimalkan memasarkan jadi mereka banyak yang misalkan dari petani di kompok petani kemudian di packaging kemudian dipasarkan secara online segala macam nah ini ini udah mulai banyak yang masuk walaupun memang tidak erat kaitannya dengan bertani ya tapi kalau dari saya pribadi kalau di konteks saat ini adalah bagaimana kemudian anak-anak muda ini mau care dalam sebuah proses bisnis pertanian itu sendiri nah jadi walaupun memang dia tidak langsung bertani tapi dia masuk ke bisnisnya tapi bisnis memasarkan atau bisnis mempackagingnya membrandingnya nah tapi masuk karena ketika dia masuk nanti juga akan masuk secara mendalam oh ternyata kebutuhannya ada kemudian potensinya ada bagaimana kemudian meningkatkan produktivitasnya jelas kalau kita berbicara tentang produktivitas banyak hal yang kemudian harus dibahas karena erat kaitannya terkait tentang bagaimana menciptakan tahanan pangan nah saya kira itu ya kemudian secara spesifik ya kalau saya pribadi ya secara ya kecil-kecilan lah saya dan teman-teman mengenai ayo menanam bersama PKS Banten itu yang kemudian kita ini kan jadi kita akan mulai melalukan edukasi kebun pangan keluarga jadi usaha memujudkan ketahanan pangan berbasis rumah tangga jadi kita akan mulai dari rumah-rumah tangga itu bagaimana menciptakan ketahanan pangan keluarga walaupun memang keterbatasan karena dengan skala kebun rumah tangga ini ya tidak akan tidak akan memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh gitu kan tapi ada sisi-sisi itu bisa dipenuhi ya walaupun memang beberapa komoditi yang bisa dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan di keluarga itu sendiri tapi untuk awalan menyadarkan bahwasannya peran serta kita gitu peran serta masyarakat untuk bisa mewujudkan ketahanan dan ketahanan pangan itu sangat penting jadi selama ini jangan sampai kedaulatan dan ketahanan pangan hanya dibebankan oleh petani itu sendiri jadi hanya dibebankan oleh peternak ataupun pemerintahan dan segala macam tapi ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama nah makanya ini anak muda momentum untuk kemudian memberikan salah satu apa ya mindset baru ya kalau saya menyebutkan kita harus membuat apa namanya pola baru bahwasannya kedaulatan pangan ketahanan pangan itu bukan lagi tugas petani peternak pemerintah atau dinas petanian tapi tugas masyarakat bersama dengan seperti ini kemudian akan membentuk pola pola bagaimana kemudian pengembangan mulai dari hulu budidaya sampai ke hilirnya gitu kan olahannya nah ini yang kemudian kita dorong nah kecil-kecil kalau dimasukin kita coba melakukan persis ketahanan pangan tingkat keluarga nanti ke depan kemudian kita akan ini semoga semakin menjamur sehingga ini bisa menjadi salah satu apa namanya edukasi secara besar-besaran sistemik bagaimana kemudian masyarakat itu bertanggung jawab terkait tentang ketahanan pangan dan ketahuan pangan itu sendiri karena kalau tidak didasarkan pada kesadaran masyarakat secara keseluruhan itu tidak akan bisa apa namanya terwujud gitu kan jadi ketahanan pangan ketahuan pangan itu cuma hanya jadi obrolan hanya jadi wacana hanya diskusi begitu kan ya ini harus betul-betul meresap kepada seluruh masyarakat ayo menanam merupakan kegiatan kecil yang memang diinisiasi tujuannya ke arahnya ke sana bagaimana kemudian masyarakat memiliki apa yang dilakukan seperti yang tadi saya sudah sampaikan kita melakukan edukasi kita melakukan lomba-lomba kita membagikan bibit kita melakukan pendampingan nah ini yang kemudian yang saya lakukan sebagai generasi muda untuk kemudian bagaimana isu ketahanan pangan atau ketahanan pangan ini jadi dua hal yang berbeda ini menjadi isu kebersamaan nah ini harapannya bisa di apa namanya benar-benar diresapi gitu kan secara keseluruhan dari masyarakat dari tingkat atas sampai tingkat bawah seluruh elemen gitu segala nah ini yang kemudian menjadi angin segar bahwasannya ketahanan pangan akan menjawab kita bersama selamat menikmati